Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-8 dari video berseri atau playlist bertema belajar matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat scatterplot atau scatter chart. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook ya. Di sini kami akan switch dulu ke mode presentation. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar untuk membuat scatterplot atau seringkali juga dikenal dengan istilah scatter chart. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini sama seperti pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, kita akan aktifkan dulu magic comment matplotlib inline. magic comment ini berfungsi untuk melakukan redirection agar output yang dihasilkan oleh matplotlib dapat ditampilkan pada halaman notebook yang sama. Lalu berikutnya, kita akan mengimport modul penting di sini, yaitu matplotlib pipelot, di mana pipelot ini kita import sebagai PLT. Selain itu, kita juga akan mencoba melakukan printout versi dari matplotlib yang kami gunakan saat ini. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Dan ini dia, bisa kita lihat di sini bahwa versi dari matplotlib yang kami gunakan dalam sesi pembelajaran kita kali ini adalah versi 3.2.2. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah pada slide ini, kita akan membentuk simple scatterplot atau scatterplot sederhana. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu dua buah dataset, yaitu X dan Y, di mana X dan Y ini akan menampung suatu list yang berisi sekumpulan bilangan bulat atau bilangan integer. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya yang di sini. Lalu berikutnya kita akan coba membentuk scatterplot dari kedua dataset ini. Di mana posisi untuk setiap datapointnya ditentukan oleh nilai X dan Y yang ditampung dalam variable X dan Y ini. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Untuk membentuk suatu scatterplot dengan matplotlib, di sini kita cukup memanggil plt.scatter, lalu diikuti dengan nilai X dan Y. Nah nilai X dan Y ini nantinya akan berkorelasi dengan posisi dari tiap datapointnya. Nah sebagai contoh untuk datapoint yang pertama, nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, ini adalah datapoint yang pertama, nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 1. Lalu untuk datapoint yang kedua, nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 1,5. Ini adalah datapoint yang kedua, X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 1,5. Lalu untuk datapoint yang ketiga, nilai X-nya adalah 6 dan nilai Y-nya adalah 2. Di sini datapoint yang ketiga, nilai X-nya adalah 6 dan nilai Y-nya adalah 2. Demikian seterusnya. Nah bagaimana guys, bisa dipahami ya harapannya? Nah kedua parameter pertama ini merupakan parameter yang wajib untuk disertakan ketika kita membentuk scatterplot. Dan pada kasus kita kali ini, kita juga menyertakan beberapa parameter opsional. Parameter opsional pertama yang kita sertakan adalah parameter label. Nah parameter label ini kita beri nilai data 1. Nilai dari parameter label ini nantinya akan berkorelasi dengan legend yang akan dihasilkan. Lalu berikutnya, kita juga mengatur parameter color di sini. Dan nilai dari parameter color-nya kita beri nilai R. Nah R di sini untuk merepresentasikan warna merah atau red. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, marker yang dihasilkan ini berwarna merah. Lalu berikutnya kita juga melengkapi scatterplot kita dengan label pada sumbu X, sumbu Y, dan juga judul. Nah ketiga label ini diatur dengan menggunakan plt.xLabel, plt.yLabel, dan plt.title. Lalu berikutnya di sini kita juga memanggil fungsi plt.legend yang akan memunculkan legend pada scatterplot kita. Dan di akhir kita memanggil fungsi plt.show. Nah ini merupakan studi kasus yang paling sederhana yang harapannya bisa membantu kita untuk mempelajari simple scatterplot atau scatterplot sederhana. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah pada studi kasus kita kali ini, kita akan belajar untuk membentuk multiple scatterplot. Di sini kita sudah menyiapkan 4 buah variable yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Dan setiap variable ini akan menampung sekumpulan bilangan. Kita eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Di sini variable X1 dan Y1 akan membentuk kumpulan data point yang pertama. Sedangkan variable X2 dan Y2 akan membentuk kumpulan data point yang kedua. Nah untuk membentuk scatterplot dari kumpulan kedua data point ini, kita bisa lakukan seperti ini nih guys. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Lalu kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Di sini pertama-tama kita plotting terlebih dahulu kumpulan data point yang pertama. Di mana kita memanggil fungsi plt.scatter. Lalu kita sertakan X1 dan Y1. Scatterplot untuk kumpulan data point yang pertama ini, kita beri label data 1, dan setiap markernya kita beli warna merah. Lalu berikutnya kita juga melakukan plotting untuk kumpulan data point yang kedua. Nah di sini kita panggil fungsi plt.scatter, X2, Y2, dan kita beri label data 2, dan warna untuk markernya kita beri warna biru. Nah ini dia hasilnya, bisa kelihatan ya guys, untuk kumpulan data point yang pertama, di sini berwarna merah, dan diberi label data 1. Kita coba lihat ya guys, untuk nilai X1 dan Y1 yang pertama, di sini X1-nya bernilai 2, dan Y1-nya bernilai 1. Di sini 2, X-nya, Y-nya 1. Lalu untuk data point yang kedua, ya, 4 untuk X-nya, dan Y-nya adalah 1,5. 4, Y-nya 1,5. Untuk data point yang ketiga, ya, nilai X-nya adalah 6, dan nilai Y-nya adalah 2. 6, dan 2. Untuk data point yang keempat, ya, X-nya adalah 8, dan Y-nya adalah 2,5. 8, dan 2,5 di sini. Lalu berikutnya, untuk kumpulan data point yang kedua, nilai X yang pertama adalah 8, dan nilai Y-nya adalah 3,5. Di sini 8, Y-nya 3. Lalu untuk data point berikutnya, nilai X-nya adalah 8,5, dan nilai Y-nya adalah 3,5. 8,5, lalu Y-nya adalah 3,5. Seperti ini. Untuk data point yang ketiga, ya, nilai X-nya adalah 9, dan nilai Y-nya adalah 3,7. Bisa kita lihat di sini, ya, guys. Nilai X-nya 9, lalu nilai Y-nya adalah 3,7. Lalu berikutnya, di sini juga kita mengatur label untuk sumbu X, sumbu Y, dan juga judul, ya. Di sini kita panggil dengan menggunakan fungsi plt.xlabel, plt.ylabel, dan plt.title. Berikutnya, karena kita juga ingin menampilkan legend, maka kita panggil plt.legend di sini. Nah, label yang dimunculkan oleh plt.legend ini akan berkorelasi dengan label yang kita tetapkan untuk setiap scatter plotnya. Bisa kita lihat di sini, ya, guys. Labelnya adalah data 1 dan data 2. Dan nilai data 1 dan data 2 ini diperoleh dari sini, nih, guys. Dan di akhir, kita memanggil plt.show. Nah, bagaimana, guys, terkait dengan multiple scatter plot? Harapannya bisa dipahami, ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada studi kasus kita kali ini, kita akan memperdalam pemahaman kita terkait pengaturan marker. Serupa dengan studi kasus sebelumnya, di sini juga kita sudah menyiapkan 4 buah variable yang akan kita gunakan untuk menampung 4 buah kumpulan nilai bilangan. Kita coba eksekusi dulu, ya, guys, script-nya di sini. Berikutnya, kita juga akan melakukan multiple scatter plot di sini. Kita coba eksekusi dulu script-nya. Lalu kita scroll down. Nah, di sini hasil plotting-nya sebenarnya sama persis dengan kasus sebelumnya. Hanya saja kali ini kita melakukan beberapa pengaturan terkait dengan marker. Kita akan coba perhatikan dulu untuk plotting yang pertama, ya, guys. Untuk plotting yang pertama, datanya bersumber dari X1 dan Y1. Nah, di sini pengaturan marker pertama yang kita lakukan adalah terkait dengan color. Untuk scatter plot yang pertama ini, kita memberi warna cyan untuk markernya. Bisa kita lihat di sini, ya, guys. Markernya berwarna cyan. Pengaturan lain yang kita lakukan adalah terkait dengan line width di sini. Line width-nya kita beri nilai 1, ya. Dan kalau kita ingin menebalkan garisnya, kita juga bisa naikkan nilai dari line width-nya. Misal, kali ini kita coba naikkan menjadi 2. Lalu kita coba eksekusi ulang script-nya. Kita scroll down di sini, dan bisa kita lihat di sini, ya, guys, hasilnya, garis tepinya menjadi lebih tebal. Pengaturan marker lain yang kita lakukan di sini adalah dengan memanfaatkan parameter marker. Nah, di sini parameter markernya kita beri nilai S. Nah, S ini akan berkorelasi dengan square, ya, atau marker yang berbentuk kotak seperti ini. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengaturan edge color. Nah, edge color ini digunakan untuk mengatur warna garis tepinya. Nah, semisal saja kita mau ubah warna garis tepinya menjadi hitam, kita bisa ganti dengan black di sini. Coba eksekusi ulang. Kita scroll down. Nah, nampak di sini, ya, guys, warna garis tepinya menjadi hitam. Lalu parameter terakhir yang kita kendalikan di sini adalah parameter S. Nah, parameter S ini akan berkorelasi dengan size atau ukuran dari markernya. Kalau kita ingin memperbesar markernya, maka kita juga bisa menaikkan nilai dari parameter S ini. Semisal saja kita naikkan menjadi 400 di sini. Kita eksekusi ulang. Kita scroll down. Nah, ini di hasilnya. Bisa nampak di sini, ya, guys, markernya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini untuk pengaturan dari scatter plot yang pertama. Bagaimana, guys? Harapannya bisa dipahami, ya. Untuk scatter plot yang kedua, ya, di sini datanya bersumber dari X2 dan Y2. Lalu warnanya di sini kita atur menjadi yellow, ya. Bisa kita lihat di sini, ya, markernya berwarna kuning. Lalu line width-nya kita set sebagai 1. Dan markernya kita set sebagai tanda chopping di sini. Nah, penanda chopping di sini digunakan untuk membentuk marker dengan bentuk segitiga, seperti ini. Lalu berikutnya, edge color-nya kita beli nilai blue, ya. Bisa kita lihat di sini, ya, warna garis tepinnya berwarna biru. Dan S-nya, ya, atau size-nya di sini, kita beri nilai 200. Nah, di sini sebaiknya tidak menggunakan spasi, ya, agar lebih rapi. Kita coba eksekusi ulang, ya, guys, script-nya di sini. Dan ini dia hasilnya. Nah, bagaimana, guys, terkait dengan pengaturan marker pada scatter plot? Harapannya bisa dipahami, ya. Kita coba lanjut, ya, ke slide berikutnya. Nah, pada kasus kali ini, kita akan belajar untuk membentuk scatter plot untuk data multidimensi. Nah, untuk kasus kita kali ini agak sedikit kompleks, karena kita akan mencoba mengimport suatu dataset dari modul yang namanya scikit-learn. Nah, scikit-learn sendiri merupakan python modul yang memang diperuntukkan untuk keperluan machine learning. Kita coba eksekusi dulu, ya, guys, script-nya di sini. Dan untuk studi kasus kali ini, dataset yang akan kita gunakan adalah dataset iris, atau iris dataset. Nah, iris dataset sendiri termasuk dataset klasik yang umum digunakan sewaktu seseorang mempelajari topik machine learning. Nah, di sini untuk melakukan import dataset-nya cukup mudah, ya. Kita panggil saja from sklearn.datasets import load iris. Dan dataset-nya bisa kita load dengan menggunakan fungsi load iris ini. Bisa kita lihat di sini, ya, guys. Dataset-nya kita tambah ke dalam suatu variable dengan nama iris. Nah, untuk baris ketiga, kami coba skip dulu dan akan kami beri penjelasannya nanti. Yang perlu kita pahami di sini adalah fungsi load iris ini akan mengembalikan suatu data yang memiliki struktur data dictionary. Dan dictionary sendiri merupakan struktur data dalam Python yang berisi pasangan antara keys dan values. Nah, di sini kita akan coba lihat, nih, guys, keys-nya ada apa saja. Oleh karena kita panggil iris.keys. Kita coba eksekusi dulu, ya, guys, script-nya di sini. Dan ini dia hasilnya. Oh, ya, guys, bagi kalian yang memang masih awam dengan struktur data dictionary, ada baiknya kalian untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Di channel Indonesia Bajar ini, kami juga pernah membahas terkait struktur data dictionary. Link untuk menuju pembahasan terkait struktur data dictionary juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, guys, dictionary iris ini terdiri dari beberapa keys, yaitu data, target, frame, target names, DASTR atau description, feature names, dan filename. Nah, di sini yang paling penting salah satunya adalah data. Kita akan coba lihat isinya, ya, guys. Di dalam dictionary, untuk mengakses isi dari suatu dictionary, bisa kita lakukan dengan cara memanggil key-nya. Nah, di sini kita panggil iris.data. Kita coba eksekusi, ya, guys, script-nya di sini. Dan ini dia hasilnya, ya. Berisi array yang terdiri dari sekumpulan nilai di sini. Kita coba scroll down, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, salah satu dimensi array-nya ini ada 4, ya. 1, 2, 3, 4. Dan setiap kolom array ini akan berkorelasi dengan nama feature. Nah, untuk memahami, nih, nama feature-nya ada apa saja, kita bisa memanggil iris.featureNames. Kita coba eksekusi dulu, ya, guys, script-nya di sini. Dan ini dia hasilnya, ya. Dan dengan kata lain, di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk indeks yang ke-0, ya, atau indeks yang paling awal ini akan berkorelasi dengan nilai sepa-length cm. Untuk indeks berikutnya akan berkorelasi dengan sepa-width cm. Indeks berikutnya lagi akan berkorelasi dengan peta-length cm. Dan indeks yang terakhir ini akan berkorelasi dengan nilai peta-width cm. Lalu berikutnya, karena kita mau kelompokkan datanya per features, maka di sini kita bisa panggil iris.data.t besar. Nah, t besar ini digunakan untuk melakukan proses transpose. Nah, proses transpose sendiri, kalau kita mau sederhanakan, ini adalah proses untuk membalik kolom dan baris. Nah, untuk lebih jelas, kita coba eksekusi, ya, guys, script-nya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa terlihat di sini, ya. Kali ini jumlah baris yang menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Padahal kalau dilihat dari data sebelumnya, justru jumlah kolom yang ada 4. Dan setelah melalui proses transpose, maka jumlah kolomnya sekarang menjadi jumlah baris, dan jumlah barisnya menjadi 4, atau sesuai dengan jumlah kolom sebelumnya. Kita coba scroll down lagi, ya, guys, di sini. Nah, berikutnya, selain features, kita juga akan melihat nilai dari target-nya. Di sini kita panggil iris target, ya. Kita coba eksekusi dulu script-nya. Dan ini dia hasilnya. Untuk target sendiri, terdiri dari 3 buah nilai, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, ketiga nilai ini berkorelasi dengan klasifikasi data sebenarnya. Dan klasifikasi datanya seperti apa? Untuk lebih jelasnya, di sini kita bisa akses iris target names. Kita coba eksekusi di sini script-nya. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Nah, di sini sebenarnya untuk target dengan nilai 0, ini akan berkorelasi dengan klasifikasi setosa. Sedangkan target yang nilainya 1, akan berkorelasi dengan klasifikasi versi color. Dan untuk target yang nilainya 2, ini akan berkorelasi dengan nilai virginica. Nah, ketiga nilai ini merepresentasikan ketiga spesies dari bunga iris. Kita coba review lagi ya, guys, terkait dengan dataset klasik ini. Nah, dataset klasik ini namanya adalah dataset iris, atau iris dataset. Nah, iris dataset ini sebenarnya dataset yang akan melakukan pendataan terkait beberapa hal. Nah, beberapa hal yang coba didata di sini, diantaranya adalah ini nih, guys. Ya, sepaleng dan petaleng. Sepal dan petal ini terkait dengan ukuran dari mahkota bunga. Ada ukuran dari mahkota atas dan mahkota bawah. Dan ukuran mahkotanya ini yang diukur adalah panjang dan lebarnya, baik untuk mahkota bunga bagian atas dan mahkota bunga bagian bawahnya. Lalu data panjang dan lebar dari mahkota bunga ini akan digunakan untuk melakukan prediksi terkait dengan spesies dari bunga iris tersebut. Dan spesies dari bunga iris tersebut ada tiga nih, guys. Yaitu Setosa, VersiColor, dan Virginica. Nah, bagaimana guys? Harapannya makin bisa dipahami ya, terkait dengan konteks dataset yang kita gunakan ini. Bagi kalian yang memang tertarik dengan topik machine learning, tentunya kalian akan lebih sering lagi bertemu dengan dataset iris ini. Kita coba lanjut ya, guys, di sini. Nah, pada cell terakhir ini kita akan melakukan plotting data dari dataset iris. Kita coba eksekusi dulu ya, guys, script-nya di sini. Kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Nah, di sini yang sedang kita plotting adalah nilai dari feature 0 dan feature 1. Dan kalau kita lihat di sini ya, guys, untuk feature sendiri itu kan terdiri dari 4 nilai ya. Ada nilai yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan dua nilai yang pertama ini, ini akan berkorelasi dengan nilai sepal length dan sepal width. Artinya di sini kita melakukan plotting terkait dengan sepal length dan sepal width-nya. Lalu berikutnya di sini kita juga mengatur parameter alpha. Nah, parameter alpha di sini yang kita beri nilai 0,2. Parameter alpha ini akan mengatur transparansi dari plotting yang kita hasilkan. Lalu berikutnya, nilai dari feature 3 ini akan digunakan untuk mengatur size atau ukuran dari setiap markernya. Dan di sini karena nilai dari feature index ketiganya cukup kecil, maka kita kalikan dengan nilai 100. Lalu berikutnya, ya, dua parameter sisanya ini akan saling terkait. Nah, di sini kita mengatur parameter C, dan kita juga mengatur parameter cmap atau color map. Nah, cmap atau color map ini nanti digunakan untuk melakukan mekanisme mapping atau pemetaan terhadap sekumpulan bilangan tertentu dengan warna. Nah, nanti color map sendiri ada macam-macam nih guys. Dan color map yang kita gunakan kali ini adalah viridis. Kita akan mempelajari lebih lanjut terkait color map ini pada sesi-sesi pembelajaran selanjutnya. Nah, nilai cmap ini kan digunakan untuk mengatur color map-nya. Nah, nilai yang mau kita mapping ke dalam warna ini akan kita tempatkan ke dalam parameter C. Nah, di sini parameter C-nya kita ambil dari iris target. Dan kita tahu ya guys, hanya ada tiga target nilai, yaitu 0, 1, dan 2. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, dalam plotting kita hanya terdapat tiga warna, yaitu 0 untuk warna ungu, 1 untuk warna biru kehijauan, dan 2 untuk warna kuning. Nah, di sini warnanya ada yang lebih muda dan lebih tua. Nah, untuk warna yang lebih tua di sini terbentuk karena adanya penumpukan. Jadi sebenarnya warna yang lebih tua ini dihasilkan oleh sejumlah plotting yang berada pada posisi yang sama. Lalu berikutnya di sini kita juga melakukan pengaturan label ya, baik untuk X label, Y label, maupun title. Dan ini dia hasilnya. Untuk X label-nya kita ambil dari iris feature names index ke 0, yaitu sepal length. Dan untuk Y label-nya kita ambil dari iris feature names index ke 1, yaitu sepal width-nya. Dan berikutnya di sini kita juga memanggil fungsi plt.colorbar. Nah, plt.colorbar ini digunakan untuk memunculkan ini nih guys. Kalau plt.colorbar-nya kita komen di sini, lalu kita eksekusi ulang, kita scroll down ya, maka colorbar-nya tidak akan muncul. Kita coba kembalikan ya guys, di sini kita uncomment dulu ya, plt.colorbar-nya, lalu kita coba eksekusi ulang, kita scroll down, dan ini dia. Baru muncul colorbar-nya. Lalu di akhir ya, kita memanggil plt.show. Nah, bagaimana guys terkait dengan pemanfaatan scatterplot untuk melakukan plotting data multidimensi? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat scatterplot. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan metod lib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.